Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini kami buat sebagai bukti cinta kami Ananda Muhammad Ulil Absor Dan Nur Eka Fatimah Tiz Zahroh Kepada Ayahanda Al-Mawfurlah Dr. K. Haji Nur Muhammad Iskandar SQ Karena kami yakin Ayahanda saat ini Mendengarkan ucapan Yang kami sampaikan Bismillah Abah Sudah 40 hari tanpa terasa Kepergian Abah meninggalkan kami semua Seakan belum percaya Rasanya Abah masih ada Memeluk hangat kami tiap harinya Namun kami harus bangun membuka mata dan ikhlas Allah lebih menyayangi Abah Ketimbang sayangnya kami pada Abah Abah sudah harus soan Bertemu baginda Nabi Muhammad SAW Yang selama ini begitu Abah rindukan temunya Juga para guru-guru dan orang tua Abah yang begitu Abah rindukan geluknya Semenjak Abah pergi Pesantren kami semua Pesantren kami semua Pesantren kami semua serta para santri begitu hampa dalam sepinya kerinduan Kini di setiap kegiatan kami bersama para santri dan seluruh keluarga di pondok pesantren Asidikiah Dua Tangerang Atau bahkan di seluruh pondok pesantren Asidikiah Abah yang selama ini hadir dan disebut pertama namanya dalam tertib takrim wa ta'adzim Kini kami bubuhi terlebih dahulu nama Abah Dengan kalimat Al-Maghfurlah Pertanda Abah telah meninggalkan kami semua Serta senantiasa beriring juga setelahnya surah Al-Fatihah Sebab kini Abah sudah tidak lagi membersamai kami secara Al-Tuhir Memang biasanya kami semua para santri dan seluruh keluarga Rutin mengirim hadiah Al-Fatihah untuk Abah Setiap memulai sesuatu Mendoakan kesehatan Abah Memunajatkan panjang umur dan ketabahan Abah mendidik kami semua Namun kali ini Fatihah demi Fatihah itu Tidak lagi diniati untuk kesehatan dan panjang umur Abah Akan tetapi Kini dihadiahkan untuk ziyadah nikmat Abah di alam sana Dan harapan agar kiranya Kami juga telah bisa berjumpa dan berkumpul kembali bersama Abah Abah Orang tua yang begitu sabarnya selalu mendengarkan kami Orang tua yang selalu sabarnya dalam mendampingi kami Abah Abah bukan hanya sekedar orang tua buat kami Abah juga guru buat kami Guru dalam segala hal Guru yang selalu mengajarkan kepada kami Bagaimana harus kuatnya kami Dalam menghadapi segala ujian yang meminta kepada kami Abah Abah tidak akan pernah kering Nasehat-nasihat Abah untuk kami semua Angin doa yang sejuk Tidak ada henti semilirnya menguatkan kami Dan Abah adalah uswah yang tidak ada habis-habis kebaikannya untuk kami teladani Abah 40 hari ini begitu berat rasanya bagi kami Abah pergi meninggalkan kami semua Akan tetapi Kami semua merasakan Abah masih berada di tengah-tengah kami semua Salat berjamaah bersama kami Cucu-cucu Silmi kadang cerita Dalam mimpinya dibangunkan oleh Abah Untuk membaca Al-Quran Maki melihat Mbak Kakungnya berada di sampingnya Dan masih banyak lagi Sambil sesekali mereka melihat Abah tersenyum lebar begitu bahagia Seraya Abah selalu hadir Buat kami menasehati kami Dan senantiasa berbisik menyemangati kami Agar kami untuk tetap kuat dan istiqomah berjuang Melanjutkan atar-atar dan teladan yang Abah tinggalkan untuk kami Abah Kini Abah bisa bersenyum dengan bangga Sepeninggal Abah Semua putra-putri Abah Eka Masaab Di Ima Di Hasan Di Ayus Di Zidna Di Balkis Di Reza Di Moksin Dan Di Uci Kami semua masih berdiri kokoh Dalam berkhidmat Mengajarkan ilmu yang kami dapat dari Abah Untuk pesantren Dan semua santri-santri Doakan kami Abah Saya bisa selalu selalu hormat Untuk pelajar yang rajin Pelajar sangat-sangat yang tinggi Dan ikuti berbagai macam perombaan-perombaan yang mengunculkan Agar ke depan nanti kalian menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Yang panas membarang Dan ku ingin jiwa raga ini Sudah tidak Terutup laki Adalah Dua sisi Yang tidak disiakan Dari kalian Kalian siap untuk itu Dan insya Allah Kalian nanti pulang Oleh Allah Dikirikan Ulama Dan aduh Barok Saya selalu berdoa Di mana-mana Dekat-dukat suci Saya berdoa Karena satu-satunya Sia 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 Ulama Ulama Sia 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 Terima kasih.